3 3 3 Oke Heeyy 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 Oke kita bertiga sekarang mau jalan-jalan Ya jalan-jalan bareng? Tentunya bukan cuma bertiga doaah Oh iya Selamat si Selamat si Oke Jadi kemarin kita baru-baru memperkenalkan sosok si Smith ya Smith? Dims Music Dims? Hah? Kok Dims sih? Smith Music Oh iya 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 Oke alias itu Itu adalah vokalis kita yang ketiga Nah sekarang kita akan mengenalin yang kedua Vokalis guys bocorannya Vokalis guys Vokalis Cindy yang kedua Waktu itu nama kita masih Elektra Antara kita jadwal-jadwal sedikit Kita jam-in juga Ada mainan juga Sama mungkin Ya Tengukangan lah ya Peluk-peluk cipika cipiki gitu Tapi ini cowok guys Cowok guys Oke Pendium ya Pendium Sosok pendium Iya Oke kalau gitu Kita bakal Suruh dia masuk Ya Oke Emang udah di screen ini? Udah sih ceritanya sekarang Oh iya udah Jadi siapakah dia Aku gak tau loh Iya 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 Aku gak tau loh Siapakah dia tepuk di bawah sini Oke Nanti ya Teng Teng Taraaa Teng apa nih Apa deg Kaget Ayo siapa ini Siapa ini Siapakah Oke Febrio guys Halo teman-teman India apa kabar semuanya Indiana Kayaknya lagi bahagia-bahagia ini Kenapa sih? Alhamdulillah Aku liat di ini, stalking di Bahagia? Engga, kita kalo di sosmed memang keliatan bahagia Semuanya patah hati semuanya Dalam keadaan apapun harus bahagia Oke ini jangan bahas ini ya, sekarang saatnya bahasnya Febri Yoga Oke, sekarang siapa yang tau Febri Yoga itu sebenarnya dulu adalah sempat menjadi bagian dari keluarga India Cuma waktu itu namanya belum India ya? Namanya apa? Bulu namanya apa ya? Elektra Lupa dia Elektra sama Elektra Apa Rubin Hood ya? Elektra Salah satu lagu Hitsna, Hitsnya lah ya Hitsnya? 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 Bulu Astaga Astaga Oh kalo Astaga aku tau Astaga aku tak bisa lupakan Astaga gitu aku tau Vio Fallos Ya begitulah Oke Jadi ceritanya dulu kita perkenalan dulu Awal-awalnya itu aku pribadi waktu itu Tahun berapa itu ya? Tadi 2010 Ya iya 2010 Waktu itu aku lagi nyari vokalis pengganti yang pertama Inktis lagi ngapain di Inktis Ya jelas waktu itu aku lagi SMP guys Oke Oke Si kecil Aku juga masih baru lulus SD Gimana gimana Oke Jadi waktu itu Ceritanya gini Waktu itu aku kepikiran Saat waktu kita panggung di daerah Tegal sana Dan Slawi itu Kita ada satu panggung sama band namanya Moza ya? Mozas Ya Mozas Waktu itu aku liat vokalisnya Duh keren banget Keren banget gitu kan Enggak Bisa aja Bukan kamu kok Bukan kamu Enggak bercanda Waktu itu aku liat dia Aku liat Febri Itu Febri apa yoga sih ya? Febri Yoga Ya Pembelit Aku liat Febri Yoga waktu itu di Alshua Nah Setelah beberapa tahun Waktu itu kita lagi cari pengganti Baguan Mas Akbar gitu kan Akhirnya Aku ingat Aku tanya sama Mas Herman Mas Herman itu I.O Salah satu I.O yang undang kita waktu itu Mas Herman waktu itu yang panggung Mozas itu siapa ya? Fokalisnya Oh Febri Yoga 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 waktu itu Ada nomornya ada Facebooknya ada Facebook ya Conference ter ya Facebook kayaknya Berapa nomornya? DM Nomornya berapa? Abis ini Yang mau nomornya DM Apa chat Aku kasih lah Tidak ada kok di IG Oh ada di IG Aduh Ayo sorry ini Mas Juno aja gak apa nih Buking kontak aja Cepet Cepet aja Biar IGTIS gak liatan suaranya doang Oh iya Oke Udup 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 Dan Tutup Tutup Oh ini gak kerasa kok Mobilnya Oh iya Oke jadi Oke lanjut Jadi saat itu akhirnya aku ngontak Febri Yoga saat itu via Facebook atau Facebook Facebook ya via Facebook Dan setelah conversation dan sebagian Aku berhasil membujuk dia ke Purwokarto Oh iya Padahal ya dulu tuh Aku tuh masih nge-band sama Musas Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Waktu itu kan kamu ngirim demo kan Salah satunya ada pilu disitu Terus aku denger Kayaknya asik nih Materi lagunya akhirnya Itu salah satu yang bikin aku tertarik Buat ke Purwokarto Karena itu lagunya Tuko loh Iya Tuko halo Oke Jadi saat itu Tuko itu siapa ya? Tuko 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 itu siapa ya? Lupa dia Tuko 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 Itu aku tau Oh iya Cila Oh jelas Oh anaknya ya? Anaknya Cila Oke Jadi setelah itu Dia ke Purwokarto Sari itu kita lagi manggung Iya Dia kita manggung Dia nonton kita Setelah itu Tidur motoran loh dari Tegal Oh motoran ya? Dari Tegal Dari Tegal Waktu itu siapa yang nyanyi berarti? Waktu itu dia nyanyi siapa ya? Oh aku tau Lupa namanya Lupa namanya tapi Aku tau tapi lupa namanya Oke Setelah itu Setelah itu Setelah itu Kita berproses Di basecamp Di dapur sendirian Sukanya pake baju kuning Terus abis itu Masih gondrong kok ya? Masih gondrong Aku inget Boxernya pendek banget Segini dong Oh iya Warna pink apa ya Aku pas main ke J5 Eh kok J5 Bener ya? Iya J5 J5 itu Aku kesitu Itu Apa Aku kan dulu kan masih Males ngeband kan Wah males lah Berarti Aku ketemu Ini Yoga alias Webri Dia diem aja Tapi sambil gitaran Oh iya Sambil diem ya? Iya Nyanyi-nyanyi Siapa ini Kayaknya bisa nyanyi ini Iya kayaknya Kayaknya bisa nyanyi Terus Waktu itu ada Temen aku Apa Ada Fitrah Aku punya temen Namanya Fitrah Itu siapa sih? Kok kayaknya bisa nyanyi Itu Webri Yoga Wuh itu tuh Suruh nyanyi Apa waktu itu? Suruh nyanyi Mius tuh Wuh 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 Oke Oke Lupakan Fitrah Oke Kembali ke Webri Yoga Oke Jadi setelah itu Kita berproses Dan sebagainya Blablabla Akhirnya Masih Ya Masih Prokotura sekitarnya Terus Akhirnya Setelah itu Febri Yoga ke Indonesian Idol Ya Nah Ingkis kenalnya Bukan kenal sih Ngerti Febri Itu Mas Febri itu Di Indonesian Idol Tauan berapa itu? Itu Pokoknya aku yang masih Dari 2012 Dari 2012 ya Empat Empat besar Tiga besar Aku lima Lima besar Aku pas Aku pas nge-cetai Ketemu kamu gak yuk? Ya ketemu Ketemu ya? Oh ya ketemu Ketemu ya? Ketemu ya? Sempet Kalau itu dia ikut bareng Dion Ya udah Ketemu disana lagi Karena aku pas lagi sering ke Jakarta Terus aku langsung ke Bonjeru kan Bonjeru wah Itu dulu seneng tuh wah Suka ini ya? Nge-live ya? Live di sana ya? Hah? Idol Iya gak sih? Nonton live Idol Oh iya iya Live Idol Dan lagi jomblo-jomblo Oh iya udah Pesucuran Dah Eh ini topiknya buat Oh iya 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 Oke oke Balik lagi Ke Febri Yoga Oke Jadi setelah itu Setelah Indonesian Idol Apa? Kegiatannya saat ini Setelah itu ya Masih Main musik Masih nyanyi Ini Rilis Beberapa simbol juga Oke Yang paling terakhir sih Lelaki Beruntung ya Oke nanti kita nyanyi ya Harus Sebaik aja Sebaik aja Sebaiknya Ya sampe rap lah ya Gitu Ah nyanyi aja ya Berarti Lelaki Beruntung ya Bisa? Tapi aku gak bisa gitarnya Harus nyanyi gitarnya sendiri Ginyinya sendiri Spesial Akhirnya stator gak? Akhirnya gak tau Akhirnya Meski Bukan Benarku Oke Satu Dua Tiga Empat Febri Yoga Lelaki Beruntung Go Meski Meski Bukan Benarku Dunia Tapi Diriku Percaya Cintaku Duar Si Yang Dua In Lelaki Beruntung Luar biasa Hei Luar biasa ya Capek ya Lagunya tuh kenapa lelaki beruntung Kenapa sih ya ceritain lagi Mungkin aku kemarin sempet tau sih Sempet baca press release tapi mungkin Temen-temen dari subscribernya India Pengen tau nih lelaki beruntung Tentang apa sih gitu Lelaki beruntung itu ya kurang lebih Secara garis besar sih Menceritakan Berjalan cinta sih ya Lagunya tentang cinta Terus Ada seseorang namanya Luki Namanya Luki Kalau 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 dibikin judul kalau Luki gitu kan Terlalu jujur banget gitu ya Kayak kurang ini aja lah Kayak kurang enak Akhirnya Beruntung aja deh Mau bikin Lucky Man tadinya sebenernya Akhirnya yaudahlah Luki beruntung aja Ya kurang lebih menceritakan tentang Itulah Oke mantap Tapi sekarang Di Youtube ada Youtube nya Youtube nya I Love Music Channel Oke 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 Setelah ini bakal ada mau Rilis lagi apa gitu Solonya atau band mungkin band Nah ini Kebetulan lagi Elektra lagi Oke Yuk lanjut Jadi Sepanjang perjalanan bermusik kan Setiap musisi pasti punya Kaya referensi bermusik mereka ya Sehingga bisa membentuk Karakter mereka Nah Di Suatu Eh di Saat tahun Sekitar 2015 Tercentus eBay pengen bikin Band Terus sayangnya bikin namanya Ivory Di Tegal Itu kaya Jadi ini sih Apa Apa ya Kalau Kalo Sesuatu yang gak bisa aku tuangin secara solo Aku tuangkan di Ivory Oh mantap Kira kira Oh iya Berarti bentar lagi kita tunggu Ivory apa Album Ini album Pengennya sih Pengennya sih bikin album Album luar biasa Tahun ini lah ya Amin ya Amin Biar kaya India Biar kaya India Jalan terus Bentar kita bisa tour bareng lah Purokarto Tegal Amin Jauh dong Jakarta dong harus ke Jakarta Oh Jakarta ya Ya enggak Berani lah ya Berani lah Berani lah Apa sih Jakarta Wee Ini dihapus ya Dihapus 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 Apa sih Jakarta Oke 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 kalo kita Terima kasih banyak Febri Yoga Thank you India Sukses terus Sukses karirnya Amin Sukses juga Ivorynya Solonya juga Luar biasa Semoga kita bisa satu panggung Segera Amin Dan jangan lupa Satip Belum kesampaian Belum kesampaian Belum kesampaian Besok deh kesana Amin Oke Kalo gitu See you Terimakasih Indiana Subscriber kita Viewer dan sebagainya Dan jangan lupa Setelah ini Bakal ada episode ketiga Dengan vokal siapa Dengan siapa? Siapa? Tunggu dia mereka ke Prokarto Oke Bye 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 Oke Bye 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 Bye